Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah menyiapkan rumah isolasi bagi pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan status Orang Tanpa Gejala atau OTG. Rumah isolasi tersebut berlokasi di Wisma PKPRI yang berada di Kecamatan Majasari. Wisma PKPRI ini disewa oleh pemerintah daerah Pandeglang selama 3 bulan ke depan dengan anggaran sebesar 180 juta rupiah. Di rumah isolasi ini, pemerintah telah menyiapkan 32 ruangan yang bisa menampung hingga 70 orang pasien. Setiap ruangan nantinya akan diisi dengan 2 tempat tidur, fasilitas wifi dan ketersediaan konsumsi. Pasien OTG yang berada di Wisma PKPRI akan dilayani 24 jam oleh petugas gabungan yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Satpo PP dan BPBD. Pasien juga akan mendapatkan pengecekan kesehatan setiap harinya. Pejabat sementara Bupati Pandeglang Gunawan Rusminto mengatakan rumah isolasi Wisma PKPRI ini disiapkan agar penyebaran virus corona di klaster keluarga dapat dicegah. Kabupaten Pandeglang baru satu ini, kita launching pertama ini rumah singgar, rumah isolasi karantina bagi pasien OTG yang ada di Kabupaten Pandeglang. Alhamdulillah ini kerja bersama, kerja bareng dengan teman-teman OPD terkait, TNI, KORI dan insur masyarakat bergerak bersama dan memperangi COVID-19. Saat ini pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Pandeglang sebanyak 151 pasien yang didominasi oleh klaster perkantoran. Ariel Maranus dan Andres Opian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang, Banten.